Selamat pagi, redaksi net 10 kembali menyiapkan rakyat informasi penting dan menarik diantaranya pihak kepolisian persiapkan pengawalan kepada warga Aceh Singkil yang mengungsi untuk kembali ke desanya. Selain informasi tersebut, seperti biasa kami juga akan naikkan video karya season jurnalis sudah ada dengan saya Angie Ang. Ya Angie silahkan dengan pilihan video di redaksi hari ini. Baiklah Vaniko, dari website nasi.co.id, dua video yang menjadi pilihan, menjadi highlight redaksi pada hari ini. Yang pertama datang dari Dwi Setiorini dari Semarang, Jawa Tengah. Jadi Dwi Setiorini mengirimkan video tentang badan penanggulangan bencana daerah yang memberikan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada siswa dan siswi. Sementara itu kami juga masih memiliki video lainnya yang datang dari Jepang, dari Tika Lara Kusuma mengenai pentas seni yang ditampilkan mahasiswa Indonesia di Jepang. Nantikan video selengkapnya sementara saat ini, Vaniko sudah siap dengan berita pertama. Vaniko silahkan. Baik Angie, kita awal informasi pertama dari Aceh. Setelah melakukan penetapan tersangka sekaligus menempatkan sejumlah orang dalam warga bentrokan penjaraan sebagai pelaku terjadinya bentrokan warga di Aceh Singkil. Pengungsi untuk dapat kembali ke desa mereka masing-masing. Pihak kepolisian masih mendalami kasus bentrokan antar warga yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Nanggro Aceh, Darussalam. Selain mengumpulkan bukti-bukti, polisi juga sudah memeriksa puluhan orang untuk dimintai keterangannya terkait kasus tersebut. Sejauh ini, polda Nanggro Aceh, Darussalam telah menetapkan tiga tersangka bernisial S, N, dan I. Kepada ketiga tersangka ini, polisi juga telah melakukan penahanan. Tidak hanya itu, polisi juga telah menempatkan tujuh orang di dalam daftar pencarian orang alias DPO. Mudah-mudahan hari ini bisa segera dapat informasi yang pertumbangan lebih lanjut. Termasuk siapa yang menjadi aktor eklektual, apakah mungkin pria-pila yang merancang atau provokator dari peristiwa tersebut. Termasuk di dalamnya, kita sudah melakukan penelusuran dan pencarian terhadap mereka yang dibuka melakukan senetakan terhadap korban. Sementara keamanan Aceh Singkil sudah kondusif pasca bentrokan warga. Warga yang mengungsi diminta untuk kembali ke desanya masing-masing. Kembalinya para pengungsi ini akan mendapatkan pengawalan dari kepolisian daerah Aceh. Hal ini berdasarkan rapat pimpinan daerah di Sumut. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak kepolisian dalam pengamanan pengungsi menuju desanya masing-masing.